Kututin mulai, gembar ambil si manusia Kututin mulai, hingga menghidup terduk Kututin mulai, gembar ambil si manusia 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 Bohong Tadi aku lihat kalian berjalan di dekat batas desa Kalau sudah tahu, kenapa bertanya? Dia menemui Kaman Danu? Aku tidak tahu Mereka berada di Candi, kan? Ayo jawab Kami sudah bersahabat sejak kecil Bapaknya kepala desa di Manguntur Tapi, sepertinya dia mencintaimu Aku tidak pernah suka kelakuannya Sok mengandalkan kekayaan orang tua Dan merasa dirinya yang paling ganteng di seluruh Manguntur Apakah dia pernah menggangumu? Pernah Sekali Ayolah Rati Tidak ada siapa-siapa di sini Kau pasti akan menikahi Berani sekali lagi kau jabah tubuhku Aku akan berteriak Dan semua orang-orang kampung akan ke sini Nari Rati Bukankah selama ini kita sudah berjalan dekat? Kita akan bersahabat, Dangdi Sama seperti dengan Palastri, Suhita, dan yang lain-lain Aku tidak mau lebih dari itu Aku tidak bisa menciptainu Nari Tidak bisa takut Kaman Danu Lancang kau berani membawa kekasihku Kau tahu siapa aku? Anak kepala desa Manguntur Yang pernah mau berbuat keji Memperkosa seorang gadis suci Kurang ajar kamu Turun Kita selesaikan urusan ini secara laki-laki Kakang, janganlah denik, Kakang Dia licik Sekali-sekali mulutnya yang berlebihan itu perlu diberi pelajaran Ayo, Kaman Danu Sampai saat itu Kakang, tidak pilih Kaman Danu Sudah, Kakang. Sudah. Jangan teruskan lagi. Tunggu, Kamandanu. Persoalan kita tidak cuma sampai di sini. Luka di kening ini harus kau bayar lebih mahal. Kasihan pelangi itu hancur. Dilulukan oleh hujan. Bagaimana perasaanmu, Kakang? Apa maksudmu, Rati? Kau senang kita berada di tempat seperti ini? Iya. Tetapi kita tidak boleh lama-lama di sini. Aku takut kalau kamu sedang dicari ayahmu. Kamandanu, apakah kau tidak tahu bahwa aku sangat mencintaimu? Mengapa kau tidak bisa membajak sikap dan isi hatiku? Aku ingin kau mengelukku, Kakang. Betapa aku ingin memelukmu, Rati. Kau pasti kedinginan. Tapi aku tak... Jangan-jangan kau marah. Aku mencintai, Rati. Tapi apakah mungkin kau menerima cintaku? Kakang tidak suka kita duduk berdekatan agar tidak kedinginan. Tidak, maksudku... Baik. Mungkin Kakang memang tidak suka padaku. Kakang seperti jijik padaku. Aku benci kamu, Kakang. Tidak. Aku hanya... Lebih baik aku pulang sekarang. Rati? 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 Rati, apa salahku? Jangan ikuti aku. Aku berani pulang sendiri. Aku minta maaf. Kalau aku menyinggung perasaanmu, Rati. Di antara kita tidak ada lagi persoalan. Jadi tak ada yang perlu dimaafkan. Rati! Kita ketemu lagi, Kamandanu. Jelas, aku akan menagi dendam atas luka di kini ini. Apa kau perlu membawa teman? Untuk urusan yang sepele ini? Aku selalu memberi lebih pada siapapun. Karena aku ingin kamu selalu kecewa dan sakit hati. Terima kasih. Ayo, bangun, Kamandanu. Ayo, bangun. Ayo, bangun. Ayo, bangun. Aku harus mencari guru. Anak kepala desa menguntur itu. Harus diberi pelajaran. Ayahmu pasti tidak akan mengizinkan. Kalau Angger nyantrikan huragan hanya karena wanita. Bukan. Bagi kunari rati hanyalah penyebab. Harga diriku yang menuntut aku harus menguasai ilmu kanuragan. Ada apa? Ada orang setiap ini buat kakak. Terima kasih, ya. Iya. Kau buka daun jendela. Terbentang malam dihiasi candrakarni. Bulan Waisa sekarang. Sepuluh kali rumahmu ku jelang. Untungnya masih rapat terkunci dari dalam. Kapan kau buka untuk maafku? Wahai pusat kayanya. Takus sangka kakak Taman Danu pandai menulis yair yang begini indah. Akanku bukakan pintu hatiku, kakak. Akanku bukakan pintu maafku. Akanku bukakan pintu maafku.